Bismillahirrohmanirrohim Hari ini Pembacaan ayat suci Al-Quran Dibacakan oleh Mas Afif Afif Itu anak dari Ibu Budi Saya sendiri Mario Dan kemudian setelah itu Ceramah Oleh Pak Ustadz Bapak Helmy Yusuf Kemudian Tanya jawab Kita siapkan setengah jam Bagi akan rekan Haltu 85 Jemaah Yang ingin bertanya kepada Pak Ustadz Terakhir dan Foto bersama Insya Allah Allah Mengijabah nama itu kita Dan Dipermudah Langkah dan Niat kita Pada pengajian Pagi hari ini Amin Bismillahirrohmanirrohim Bismillahirrohmanirrohim Oke Untuk Cori Saya persilahkan Pembacaan ayat suci Al-Quran Dibacakan oleh Mas Afif Afif Anak dari Ibu Budi Waktu saya persilahkan Auzubillahimina Shaitanirrohim Bismillahirrohmanirrohim Ya Ayyuhal Lathina Amanu Kutib Alaykum Al-Siyamu Kama Kutib Alal Lathina Min Kablikum La'al Lakum Tattakun Ayyaman Ma'dudat Faman Kana Minkum Mareedan Atau Ala Safarin Fa'iddatum Min Ayyamin Ukhar Wa Ala Al-Lathina Yutikun Huf Fityatun Ta'amu Miskin Faman Tattakun Wa Akhairan Fahua Khairun Lah Wa Antas Umu Khairun Lakum Ilha Kuntum Ta'lamu Shahr Ramadhan Al-Ladhi Unzila Fihil Kur'an Hudan Linnas Wabayy Tattakun Min Al-Huda Wa Al-Furqah Faman Shahid Min Kum Shahr Shahr Falyas Tattakun Humbugan Humbugan Tattakun Humbugan Tattakun Humbugan Humbugan Walid ely A Tattakun ju Sebas Humbugan Har Fish K Hai sekalian orang-orang yang beriman Diwajibkan atas kamu puasa Sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang yang terdahulu dari kamu Supaya kamu bertakwa Pada beberapa hari yang sudah ditentukan Maka barang siapa di antara kamu sakit Atau dalam perjalanan Maka berpuasakanlah Yang tidak dipuasakan itu Pada hari-hari yang lain Dan terhadap orang-orang yang sangat berat baginya mengerjakan puasa Wajib membayar vidya Yaitu memberi makan seorang in Dan barang siapa yang dengan sukarela mengerjakan kebaikan Maka itulah yang lebih baik baginya Dan puasa itu lebih baik bagimu Jika kamu mengetahuinya Dalam hidup bulan Ramadan itu diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk untuk manusia Dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu Serta membeda antara yang hak dan yang batil Barang siapa yang menyaksikan di antara kamu bulan Ramadan Hendaklah dia mempuasakannya Dan barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan Maka puasakanlah Yang tidak dipuasakan itu Pada hari-hari yang lain Allah menghendaki kemudahan bagi kamu Dan dia tidak menghendaki kesulitan bagi kamu Dan hendaklah kamu mencukupkan harita Dan hendaklah kamu mengagungkan Allah SWT Atas petunjuknya yang telah diberikan kepadamu Dan supaya kamu bersyukur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan waktu saya persyukurkan Bapak Ustaz Baik, terima kasih Suara saya kedengaran ya Kedengaran Pak Ustaz Baik, terima kasih Pak Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa ala alihi wa sahbihi Wa man tabi'ahu wa nasaurahu wa wala Wa la hawla wa la quwata illa billa amma bha'adu Para bapak, para ibu Sahabat, jamaah sekalian yang kami hormati Kita bersyukur pada Allah SWT Pagi menjelang siang hari ini Kita dalam keadaan sehat Ola afiat Kita bersyukur pada Allah Atas segala nikmatnya Mudah-mudahan syukur yang kita panjatkan Pada pagi hari ini Menjadi tameng Terlindunginya semua nikmat Yang Allah telah berikan kepada kita Dan menjadi wasilah Bertambahnya nikmat-nikmat yang lain Yang insya Allah sampai kepada kita Salawat dan salam Semoga selalu tercurahkan Kehadirat baginda Rasulullah SAW Mohon maaf para bapak ibu Sebelum saya lanjut Sharing saya Kebaca tidak? Kebaca Pak Ustaz Baik, terima kasih Pak Waalaikum Ijin bergabung Pak Ustaz Silahkan Baik kita mulai saja Kita mulai saja untuk Menghemat waktu yang ada Mudah-mudahan Apa yang kita bahas pada hari ini Bisa menjadi bekal kita Untuk masuk ke bulan Ramadan Bismillahirrahmanirrahim Sohmu Ramadan Wahuwa luguatan al-imsak Secara bahasa Pas itu artinya adalah menahan Ya Jadi menahan apapun Itu artinya Dalam bahasa Dianggap sebagai berpuasa Wasyara'an Sementara Puasa menurut Arti syara' Arti syariat Imsakun anmuftirin Yaitu Menahan dari segala sesuatu Yang membatalkan puasa Makan, minum Berhubungan suami istri Itu termasuk hal-hal yang dianggap Membatalkan puasa Ketika itu kita tahan Maka secara syariat Kita sudah melaksanakan puasa Wa furidha fi syaban Fisanatisanih minal hijrah Puasa Ramadan Itu diwajibkan pada bulan syaban Pada tahun kedua Tahun hijrah Ya jadi Ketika nabi berhijrah Ke Madinah Beliau kira-kira usia pada waktu itu Hampir 53 Ya Satu tahun Kemudian dua tahun Di sana berarti Nabi kemungkinan besar Baru berpuasa Ya sekitar usia 55an kali begitu Ya Jadi 40 tahun Nabi diangkat 13 tahun Di Makkah Ya Berarti kan 53 Ya Nah masuk Ke kawasan Madinah Usia 53 Kemudian Dua tahun kemudian Berarti Usia 55 Disitulah Nabi Dan umat Islam Baru melaksanakan puasa Di bulan Ramadan Baru diwajibkan Ya Jibu Semu syahru Ramadan Ijmaan Adapun wajibnya puasa Ramadan Itu secara ijma Apabila telah memenuhi Kriteria berikut Yang pertama Apabila setelah sempurna Bulan syaban 30 hari Kalau sudah jelas Bulan syaban Sudah 30 hari Enggak perlu ada Ru'iyat lagi Juga gak jadi masalah Ya Yang penting Ketentuan pemerintah Telah menetapkan Misalnya bahwa Bulan syaban 30 hari Atau Kita memang memiliki Kalender Yang bagus Bahwa Kalender Bulan syaban Itu 30 hari Maka kita Setelah Menepati Atau melewati 30 hari bulan syaban Kita wajib puasa Yang kedua Aru'iyat Dua'adlin wahidin Atau adanya Ru'iyah Seorang yang Adil Orang yang Cakap agamanya Walau Masturan Hilaluhu Ba'dal Gurubi Sekalipun Bulannya itu Tertutup Setelah Terbenamnya Matahari Kalau dia Mau bersaksi Di hadapan Hakim Walau Sekalipun Disertai Dengan Gulem Ya Atau Mendung Dengan Ucapan Kesaksiannya Asyadu'anni Ru'aytul Hilala Aku bersaksi Bahwa aku melihat Hilal Bulan Ramadan Aw'annahu Halla Atau Bahwa Bulan Ramadan Telah Tiba Nah Jadi Yang kedua Ada orang Yang ahli Dalam bidang Ru'iyat Dia menyaksikan Adanya Hilal Ramadan Dan Dia bersumpah Di hadapan Hakim Bahwa Dia telah Menyaksikan Datangnya Bulan Ramadan Maka Kalau begitu Malam Itu Dia bersaksi Besoknya Kita Wajib Melaksanakan Puasa Berikutnya Yang ketiga Apabila Adanya Ketetapan Nah Disini Ketetapan Kalau tadi Kesaksian Kalau sekarang Adanya Ketetapan Tentang Ru'iyat Hilal Ramadan Di hadapan Hakim Dalam hal ini Pemerintah Pemerintah Telah Menetapkan Bahwa besok Datang Bulan Ramadan Jadi Memang Pemerintah Yang menetapkannya Kalau begitu Yang keempat Adanya Berita Yang Tersebar Ya Masih Begitu Tentang Adanya Ru'iyat Hilal Sekalipun Itu Dilakukan oleh Orang Kafir Bukan orang Islam Misalnya Begini Ada orang Yang ditugaskan Oleh Pemerintah Misalnya Dari BMKG Misalnya Untuk melihat Bulan Dengan Menggunakan Alat yang Canggih Misalnya Ternyata Petugasnya Itu adalah Bukan orang Islam Non-Muslim Tidak jadi Masalah Kalau dia Menyatakan Bahwa Bulan Ramadan Sudah tiba Bulan Sya'ban Sudah selesai Hilal Sudah sampai Maka Beritanya Itu dapat Diterima Yang Kelima Diduga Masuknya Bulan Ramadan Dengan Tanda-tanda Yang Nyata Yang Tidak Menyalahi Kebiasaan Yang Baik Misalnya Seperti Misalnya Ada Dinyalakannya Lampu-lampu Lilin-lilin Di menara-menara Ya Dulu Apabila Datang Bulan Ramadan Maka Di menara-menara Yang tinggi Itu Biasanya Dinyalakan Lilin-lilin Atau Dinyalakan Lampu-lampu Sebagai Pertanda Datangnya Bulan Ramadan Yang Keenam Enam Rukyat Pada Satu Negara Yang Satu Matla Namanya Satu Tempat Terbit Ya Baik Awal Ramadan Maupun Akhir Ramadan Seperti Indonesia Malaysia Brunei Ya Mungkin Papua New Gini Maaf Itu Menurut Ilmu Falak Ya Menurut Ilmu Falak Itu Masih Dalam Satu Matla Namanya Jadi Kalau Dikatakan Adanya Bulan Ramadan Maka Negara-negara Indonesia Malaysia Ya Brunei Itu Sebenarnya Serentak Wajib Melaksanakan Puasa Karena Dianggap Masih Dalam Satu Matla Namanya Berikutnya Puasa Ramadhan Dipardukan Pada Bulan Syakban Tahun Kedua Hijrah Ya Puasa Ramadhan Min Khasa Isina Puasa Ramadhan Itu Termasuk Keistimewaan Yang Ada Pada Umat Nabi Muhammad Ya Sebagaimana Yang Allah Firman Ya Yuhal Ladina Aman Kutiba Alaykum Musyiam Kama Kutiba Alay Ladina Min Qoblikum Ayat Ini Ditafsirkan Oleh Para Alim Ulama Bahwa Ini Merupakan Sebagian Atau Salah Satu Daripada Nilai-nilai Istimewa Umat Nabi Muhammad Yang Katanya Tidak Ada Pada Umat Yang Lain Salah Satu Keistimewaan Nabi Muhammad Itu Adanya Puasa Bulan Ramadhan Kalau Nanti Ada Penjelasan Bahwa Umat Terdahulu Katanya Juga Sama Pernah Diwajibkan Bulan Puasa Tetapi Memang Ada Kewajiban Berpuasa Ya Kewajiban Berpuasa Ada Tapi Tidak Semata Atau Tidak Sama Wajibnya Dengan Bulan Ramadhan Jadi Sangat Memungkinkan Mereka Puasa Di Bulan Lain Ya Tapi Juga Ada Yang Bilang Bahwa Memang Umat Umat Terdahulu Itu Memang Diwajibkan Untuk Berpuasa Di Bulan Ramadhan Sebagai Bukti Katanya Al-Hasan Mengatakan Kan Asamu Ramadhan Wajiban Al-Yahud Ya Dulunya Puasa Ramadhan Wajib Bagi Orang Yahudi Akan Tetapi Orang Yahudi Meninggalkan Puasa Ramadhan Dan Mereka Menggantikannya Puasa Satu Hari Setiap Tahun Yaitu Puasa Hari Asyura Puasa Tanggal Sepuluh Bulan Muharram Ya Bulan Muharram Alasannya Apa Zammu Annahu Yawmun Aghraq Allahu Ta'ala Fihi Fir'aun Tanggal Sepuluh Itu Mereka Duga Hari Dimana Allah Menenggelamkan Fir'aun Ya Tetapi Akhirnya Ya Mereka Mendustakan Ya Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Jadi Orang-orang Yahudi Dulu Sebenarnya Punya Kewajiban Juga Untuk Melaksanakan Puasa Tapi Oleh Pendeta-pendeta Atau Pembesar-pembesar Agama Mereka Itu Ditinggalkan Mereka Mengganti Dengan Puasa Satu Hari Di Bulan Muharram Tanggal Sepuluh Sebagai Lambang Kemenangan Ya Dimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menghancurkan Fir'aun Karena Fir'aun Dulu Di Mesir Itu Sangat Amat Menjajah Bangsa Yahudi Ya Pada Waktu itu Bangsa Yahudi Dipimpin Oleh Nabi Musa Dan Benar-benar Ya Bangsa Yahudi Itu Begitu Hina Dihadapan Fir'aun 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 Itu Dari Bangsa Kibuti Nabi Musa Itu Dari Bangsa Yahudi Dan Kaumnya Itu Semua Dihinakan Oleh Fir'aun Karena Dianggap Sebagai Budak Pada Waktu Itu Orang-orang Yahudi Yang Lahir Laki-laki Harus Dibunuh Sementara Yang Perempuan Itu Dihidupkan Namun Itu Rata-rata Dijadikan Sebagai Pelayan-pelayan Bagi Pemuas Nafsunya Bangsa Fir'aun Berikutnya Dikatakan Lagi Wajiban Al-Nasarah Puasa Itu Juga Wajib Bagi Orang Nasrani Tetapi Mereka Setelah Melaksanakan Puasa Beberapa Lama Selalu Bertepatan Dengan Musim Panas Yang Amat Sangat Sehingga Puasa Itu Menyusakan Mereka Dalam Perjalanan Dalam Kehidupan Mereka Maka Bersepakat Pendapat Ulama Mereka Dan Pemimpin Mereka Untuk Menjadikan Atau Memindahkan Bulan Ramadan Pada Musim Semi Dan Mereka Menambahkan Puasa 10 Hari Sebagai Bentuk Bayar Tebus Terhadap Perubahan Yang mereka Lakukan Dari Puasa Di Bulan Ramadan Ke Puasa Bulan Rabi Awal Atau Di Musim Semi Jadi Puasanya Dulu Sebulan Pul Sama Seperti Kita Tapi Ramadan Selalu Ada Di Bulan Yang Musim Panas Supaya Enak Mereka Ulama Ulamanya Pemimpin Pemimpinnya Merubah Puasa Tersebut Ke Musim Semi Yang Agak Nyaman Puasanya Begitu Untuk Perpindahan Ini Mereka Harus Menebusnya Dengan Cara Menambah Puasa 10 hari Sehingga Dari Puasa 30 hari Menjadi Puasa 40 hari Puasa Mereka Jadilah 40 hari Kemudian Pada Waktu itu Ada Seorang Raja Yang Sakit Maka Dia Bernazar Kalau Seandainya Dia Sembuh Dari Penyakitnya Maka Dia Wajib Berpuasa Dan Juga Bangsanya Selama 7 Hari Maka Sembuh Maka Raja Ini Menambah Puasa Tadi Dengan 7 hari Baginya Dan Juga Bagi Umat Tadi Sudah 40 hari Raja Ini Menambah Menjadi 7 hari Maka Jumlah Menjadi 47 Hari Raja Yang Menambah 7 hari Meninggal Datang Lagi Raja Yang Baru Raja Yang Baru Maha Dih Salasah Apa Puasa Kurang Tiga Hari Jadi 50 Maka Raja Yang Baru Ini Menetapkan Puasa Ramadhan Di Bulan Atau Di Musim Semi Menjadi 50 Hari Karena Beliau Menambahkan Lagi Tiga Hari Ya Yaitu Dimana Si Raja Menambahkan Tiga Hari Lagi Berdasarkan Ijtihad Tidak Ini Adalah Makna Daripada Fihman Allah Ta'ala Mereka Menjadikan Pendeta Pendeta Mereka Sebagai Tuhan Tuhan Selain Allah Pendapat Yang Paling Kuat Itu Yang Pertama Yaitu Tidak Diwajibkannya Puasa Ramadhan Kecuali Bagi Umat Nabi Muhammad Adapun Yang Wajib Bagi Umat Yang Terdahulu Adalah Puasa Yang Lain Jadi Para Bapak Para Ibu Puasa Di Bulan Atau Puasa Bulan Ramadhan Dulu Pernah Terjadi Pada Bangsa Yahudi Tapi Dipindahkan Dari Musim Ramadhan Atau Dari Bulan Ramadhan Ke Bulan Atau Ke Bulan Yang Ada Pada Musim Semih Begitu Karena Musim Semih Lebih Nyaman Suasananya Enggak Panas Sebagai Tebusannya Mereka Harus Menambah Menambah 10 Hari Lalu Kemudian Ada Raja Sakit Nazar Kalau Sembuh Menambah Puasa 7 Hari Tambah Lagi Menjadi 47 Hari Raja Tersebut Mati Datang Lagi Raja Yang Baru Katanya Puasa 47 Hari Tanggung Tambahin 3 Hari Sehingga Akhirnya Menjadi Puasa 50 Hari Dengan Demikian Walaupun Puasanya Di Bulan Musim Semih Tidak Terlalu Panas Tapi Puasanya Terlalu Panjang 50 Hari Maka Akhirnya Ditinggalkan Juga Oleh Bangsa Yahudi Dan Akhirnya Mereka Sudah Tidak Lagi Sanggup Untuk Melaksanakan Puasa Ramadan Sebagaimana Yang Kita Laksanakan Berikutnya Bagaimana Hubungan Rajab Syaban Dan Ramadan Kita Masih Ada Di Bulan Syaban Baru Saja Meninggalkan 15 Hari Dari Bulan Rajab Dan Bagaimana Dengan Ramadan Dalam Hadis Rasulullah Banyak Berdoa Dengan Ungkapan Allahumma Barik Lana Fi Rajab Was Syaban Wabalina Ramadan Rasulullah Apabila Sudah Masuk Bulan Rajab Beliau Berdoa Allahumma Barik Lana Fi Rajab Bawa Syaban Wabalina Ramadan Allah Ya Allah Berkahi Kepada Kami Pada Bulan Rajab Bulan Syaban Dan Sampaikan Kami Ke Bulan Ramadan Ini Yang Menjadi Doa Nabi Kalau Sudah Masuk Bulan Rajab Terus Nabi Berdoa Sampai Datangnya Bulan Ramadan Kemudian Hadis Yang Lainnya Tentang Bulan Syaban Sesungguhnya Allah Turun Pada Malam Nismu Syaban Ke Langit Dunia Ya Maka Allah Akan Mengampuni Bagi Semua Orang Selain Orang Mushrik Atau Tidak Mengampuni Orang Yang Di Dalam Hatinya Ada Rasa Permusuhan Dan Dendam Jadi Ini Nanti Malam Ya Itu Adalah Malam Nijf Syaban Katanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ya Baik Dirinya Secara Betul-betulan Atau Ditafsirkan Dengan Yang Lainnya Itu Allah Sampaikan Ke Langit Dunia Untuk Kemudian Memberikan Pengampunan Kepada Hamba-hamba Yang Mau Meminta Ampun Kecuali Ada Dua Orang Ya Orang Yang Mushrik Dan Orang Yang Ada Di Hatinya Rasa Dendam Kepada Sesama Manusia Atau Permusuhan Kepada Sesama Manusia Yang Ketiga Juga Masih Sama Kemudian Yang Keempat Disitu Dikatakan Yang Firullahu Fihid Dunub Aksara Min Adadi Sha'ari Ghanami Kalab Ya Allah Mengampuni Dosa Lebih Banyak Daripada Bilangan Bulu Kambing Suku Kalab Katanya Suku Kalab Itu Di Bangsa Arab Termasuk Suku Yang Kaya Dengan Peternakannya Sehingga Katanya Allah Mengampuni Dosa Dosa Hamba Di Dunia Ini Lebih Daripada Jumlah Bulu Bulu Kambing Milik Suku Kalab Katanya Artinya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mengampuni Semua Dosa-dosa Manusia Yang Memohonkan Ampun Ya Kepada Allah Pada Malam Nisbu Sha'ban Katanya Kecuali Ya Orang Mushrik Dan Orang Yang Pendendam Itu Hubungan Ramadan Rajab Sha'ban Dan Ramadan Kita Lanjut Ketika Datang Bulan Sha'ban Ketika Datang Bulan Sha'ban Rasulullah Pernah Menyampaikan Khutbahnya Ya Di hadapan Umatnya Pada Waktu itu Tidak Konek Ya Mana Isi Sabda Rasulullah Atau Khutbah Rasulullah Menjelang Datang Bulan Ramadan Tersebut An Salman Al-Farisi Dari Salman Al-Farisi Kola Beliau Berkata Khutbah Rasulullah Sallallahu Sallam Fi Akhir Ya Mimin Sha'ban Rasulullah Berpidato Di hadapan Kami Pada Akhir Bulan Sha'ban Ini Pesan Pesan Rasulullah Untuk Dijaga Ya Artinya Kepada Sahabat Pada Waktu itu Agar Bisa Menjaga Bulan Ramadan Sebaik Baiknya Ya Isinya Ya Ayuhannas Wahai Manusia Qad Azal Lakum Shahrun Azim Kalian Telah Didatangi Oleh Bulan Yang Agung Shahrun Mubarak Bulan Yang Penuh Keberkahan Shahrun Fi Hilai Latun Khairun Min Afi Shahrin Satu Bulan Yang Di Dalamnya Ada Satu Malam Yang Lebih Baik Daripada Seribu Bulan Ya Allah Siyam Faridah Allah Jadikan Puasanya Sebagai Kewajiban Wa Qiyama Layli Hitat Tau'a Dan Qiyam Layl Pada Malam Harinya Sebagai Tindakan Sunnah Siapa Siapa yang Mendekatkan Diri Dengan Satu Macam Kebaikan Sama Seperti Ia Melakukan Satu Kewajiban Di Bulan Lain Ini Yang Pertama Para Bapak Ibu Kebaikan Di Bulan Ramadan Yang Perkita Catat Setiap Amal Yang Kita Kerjakan Yang Bernilai Sunnah Kira-kira Setiap Kebaikan Yang Bernilai Sunnah Pahalanya Dinaikan Oleh Allah Menjadi Seperti Pahala Wajib Contoh Misalnya Kalau kita Melaksanakan Salat Rauh Salat Qobliyah Salat Ba'diyah Itu Hukumnya Adalah Sunnah Tetapi Pahalanya Dinaikan Setingkat Menjadi Pahala Salat Wajib Ya Karena Keberkahan Bulan Ramadan Lalu Bagaimana Yang Wajib Ya Siapa Saja Yang Menunaikan Kewajiban Pada Bulan Ramadan Maka Ia Dibayar Dengan 70 Kali Lipat 70 Kali Lipat Di Luar Bulan Ramadan Artinya Kalau Kita Melaksanakan Yang Wajib Seperti Sholat Zuhur Misalnya Ya Maka Sholat Zuhur Di Bulan Ramadan Itu Dibayar Dengan 70 Kali Sholat Zuhur Ya Sholat Asar Sholat Subuh Dan Sholat Waktu Itu Yang Hukumnya Wajib Itu Bayarannya Dilipat Gandakan Oleh Allah Menjadi 70 Kali Lipat Jadi Yang Sunnah Naik Pahalanya Seperti Tingkat Kewajiban Ya Yang Wajib Allah Naikkan Pahalanya Menjadi 70 Kali Lipat Bulan Ramadan Adalah Bulan Sabar Sementara Sabar Itu Pahalanya Adalah Surga Dan Bulan Kedermawanan Kemudian Wasyahrun Yuzadu Rizqil Mumin Dan Badan Bulan Dimana Ditambahkan Pada Bulan Tersebut Rizqinya Orang-orang Yang Beriman Jadi Yakinilah Bahwa Di bulan Ramadan Itu Orang Yang Beriman Tidak Bakal Kelaparan Karena Memang Bulan Tersebut Adalah Bulan Dimana Allah Menambahkan Rizqi Bagi Orang Yang Beriman Kelebihannya Lagi Ini Yang Perlu Kita Jaga Besok Adalah Manfaat Tarafihi Sa'iman Kanalahu Makhfirotan Lidun Nubihi Siapa Yang Memberi Makan Untuk Berbuka Bagi Orang Yang Berpuasa Maka Baginya Ampunan Terhadap Dosa-dosanya Wa'id Karaka Batihi Minan Nar Dan Pembebasan Dirinya Dari Api Neraka Wa Kanalahu Mitlu Ajrihi Min Goyri Ayyan Kusa Min Ajrihi Syai'ah Dan Orang Yang Memberi Makanan Tersebut Untuk Berbuka Mendapatkan Pahala Seperti Orang Yang Berpuasa Tadi Tanpa Dikurangi Sedikit Jadi Gini Para Bapak Para Jemaah Kalau Ada Orang Yang Memberikan Makanan Kepada Orang Yang Berpuasa Untuk Berbuka Yang Pertama Pahalanya Adalah Ganjaranya Yang Pertama Itu Merupakan Ampunan Bagi Dosa-dosa Yang Ada Pada Dirinya Yang Kedua Pembebasan Dirinya Dari Api Neraka Yang Ketiga Pahala Pahala Orang Yang Puasa Pahala Orang Yang Diberikan Makan Pahala Orang Yang Berbuka Yang Diberikan Makan Tersebut Itu Diberikan Kepada Orang Yang Memberikan Makan Langsung Ditransfer Tanpa Ada Pengurangan Sedikit Misalnya Begini Saya Memberikan Apa Namanya Buka Puasa Kepada Bapak Para Ibu Ada Berapa Orang Disini Ada 20 Orang Kelihatannya Ya Nah Maka Pahala Orang Yang Berpuasa 20 Orang Tersebut Itu Otomatis Diserahkan Kepada Saya Sementara 21 Orang Yang Ikut Puasa Tidak Dikurangi Sedikitpun Pahalanya Maka Ya Jangan Bosan Bosan Dan Jangan Takut Takut Untuk Memberikan Makan Berbuka Bagi Orang Yang Berpuasa Semakin Banyak Kita Memberikan Makanan Kepada Orang Yang Berpuasa Maka Sebanyak Itulah Pahala Orang Yang Berpuasa Itu Ditransfer Pahalanya Untuk Kita Sementara Yang Berpuasa Itu Tidak Dikurangi Pahalanya Sedikit Ya Jadi Mendapatkan Begitu Banyak Pahala Dari Allah Subhanahu Wata'ala Lalu Para Sahabat Bertanya Puna Ya Rasulullah Wahai Tidak Semua Orang Di Antara Kita Mampu Untuk Memberi Makan Untuk Orang Yang Berpuasa Allah Akan Tetap Memberikan Pahala Kepada Orang Yang Berpuasa Sebagaimana Seperti Ini Ya Memberikan Pahala Bagi Orang Yang Memberi Makan Untuk Orang Yang Berbuka Di Waktu Berpuasa Itu Alam Adak Kat 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 Walaupun Hanya Sekedar Satu Tetes Susu Autam Muratin Atau Satu Kurma Aushur Batimim Atau Satu Teguk Air Ya Artinya Begini Para Bapak Ibu Sekalian Untuk Memberikan Orang Berbuka Tidak Harus Dengan Makanan Yang Banyak Yang Penting Orang Tersebut Batal Puasanya Jadi Kata Nabi Cukup Setetes Susu Berapa Banyaknya Kalau Begitu Atau Satu Biji Kurma Atau Satu Teguk Air Yang Dapat Membatalkan Puasanya Untuk Berbuka Tersebut Manakala Kita Sudah Memberikan Makanan Seperti Itu Satu Sendok Susu Satu Teguk Air Atau Satu Biji Kurma Untuk Membatalkan Puasanya Begitu Di Waktu Berbuka Nah Maka Pahala Pahala Ampunan Dosa Yang Pertama Pembebasan Diri Kita Dari Api Neraka Yang Kedua Dan Pahala Orang Yang Puasa Tersebut Di Oper Kediri Kita Itu Sudah Dapat Kita Peroleh Jadi Tidak Harus Kita Memberikan Makanan Dalam Jumlah Yang Besar Dan Jumlah Yang Enak Begitu Jadi Besok Bulan Ramadan Kita Semua Kalau Bisa Jangan Sampai Tidak Memberikan Makanan Sedikitpun Kepada Orang Orang Ya Sekalipun Mungkin Sekalilah Pokoknya Di bulan Ramadan Harus Kita Cari Orang Orang Yang Bisa Berbuka Dari Makanan Yang Kita Punya Dari Minuman Yang Kita Punya Atau Dari Usaha Yang Kita Punya Seperti Itu Supaya Padilah Ramadan Kita Kita Dapati Seperti Itu Berikutnya Bagaimana Kalau Memberikan Makanan Sampai Orang Itu Menjadi Kenyang Katanya Siapa Saja Yang Memberikan Makanan Ya Bagi Orang Yang Berpuasa Sampai Ia Makan Dan Kenyang Katanya Saka Allah Minumkan Bagi Orang Tersebut Dari Telagaku Satu Minuman Satu Tuguk Minuman Dimana Ia Tidak Akan Haus Lagi Sampai Orang Tersebut Masuk Kedalam Surga Jadi Nanti Di Padang Mahsyar Dimana Kita Akan Di Periksa Amal Amal Kita Satu Pendapat Disana Mengatakan Ada Danau Al-Kausar Yang Nabi Miliki Adanya Di Luar Surga Maka Siapapun Yang Minum Dari Telaga Kausar Tersebut Dia Tidak Akan Haus Selama Dalam Proses Ya Dari Penimbangan Amalnya Sampai Masuk Kedalam Surga Andaikan Dia Masuk Kedalam Neraka Gitu Misalnya Gara Banyak Salahnya Yang Belum Terampuni Di Dalam Neraka Dia Tidak Merasakan Haus Kenapa Karena Sudah Diberikan Minum Dari Telaga Surga Telaga Al-Kausar Milik Nabi Dan Itu Bisa Diperoleh Dengan Cara Memberikan Makan Kepada Orang Yang Berpuasa Ya Saya Kira Memberikan Makan Bagi Orang Yang Berpuasa Di Waktu Berbuka Paling Berapa Berapa Banyak Sebungkus Makan Nasi Padang Paling 20.000 Kalau Itu Sudah Kita Berikan Makan Nanti Di Akhirat Allah Akan Berikan Kita Minuman Dari Telaga Kausar Maka Setelah Itu Kita Tidak Akan Haus Lagi Sampai Kita Masuk Kedalam Surganya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bulan Ini Awalnya Adalah Kasih Sayang Allah Di Depannya Atau Di Tengah Adalah Ampunan Allah Dan Akhirnya Adalah Pembebasan Dari Api Neraka Siapa Saja Yang Meringankan Orang Orang Yang Ditanggungnya Dalam Hal Ini Dulu Budak Budak Kalau Kita Sekarang Mungkin Pegawai Kita Pembantu Kita Di Bulan Ramadan Kerjanya Kita Ringankan Tapi Gajinya Kita Naikkan Kira-kira Begitu Maksudnya Kita Tambahkan Pendapatan Mereka Begitu Maka Allah Akan Ampuni Dosa-dosanya Dan Allah Akan Bebaskan Ia Dari Siksa Apin Raka Jadi Para Bapak Para Ibu Yang Di Rumah Ada Pembantu Ada Pegawai Nah Mungkin Ini Bisa Dikerjakan Yang Pertama Pembantu Tugasnya Diberikan Keringanan Ya Kemudian Gajinya Mungkin Dinaikkan Begitu Juga Pegawai Mungkin Ya Berikan Sesuatu Kali Untuk Memberikan Kebahagiaan Bagi Orang-orang Kita Supaya Mereka Bisa Menikmati Ramadan Dan Juga Syawal Dengan Lebih Bahagia Lagi Yang Sedemikian Itu Maka Nanti Allah Akan Ampuni Dosa Dosa Kita Dan Allah Akan Bebaskan Dari Neraka Pesan Berikutnya Yang Harus Kita Kerjakan Kata Rasulullah Perbanyak Lah Pada Bulan Ramadan Itu Empat Perkara Perbanyak Perkara Apa Saja Empat Perkara Tersebut Dua Perkara Yang Menjadi Sebab Redonya Tuhan Kamu Kepada Kamu Ada Empat Dua Perkara Itu Yang Menjadi Sebab Allah Menjadi Reda Kepada Kita Dan Dua Perkara Yang Memang Menjadi Keharusan Bagi Kamu Apa Empat Perkara Yang Dibagi Dua Tadi Ada Dua Perkara Yang Menjadi Sebab Allah Menjadi Reda Kepada Kamu Yaitu Kalian Membaca Syahadat Kalian Membaca Syahadat Bahwa Tidak Ada Tuhan Selain Allah Dan Kalian Membaca Istighfar Atau Memohon Ampun Yang Pertama Kedua Jadi Ada Empat Perkara Dibagi Dua Yang Satu Adalah Membaca Syahadat Yang Kedua Membaca Istighfar Adapun Dua Perkara Yang Kalian Menjadi Butuh Dimana Kalian Tidak Bisa Lepas Daripada Itu Yaitu Kalian Meminta Surga Kepada Allah Dan Kalian Berlindung Dari Api Neraka Ini Bapak Bapak Mungkin Kalau Yang Rajin Sholat Terawih Sampai Selesai Begitu Itu Biasanya Di Masjid Masjid Dibacakan Doa Ashadu Allah Ilaha Allah Astagfirullah Doa Itu Memang Pesan Nabi Empat Bacaan Itu Nabi Meminta Supaya Diperbanyak Dua Bacaan Awal Menjadikan Sebab Allah Redo Kepada Kita Dua Bacaan Terakhir Itu Menjadi Hal Yang Kita Butuhkan Yang Menjadi Redo Allah Adalah Bacaan Syahadat Ashadu Allah Ilaha Allah Astagfirullah Itu Yang Menyebabkan Allah Rido Kepada Kita Yang Kedua Yang Memang Bagian Yang Kedua Yang Menjadi Kebutuhan Kita Adalah Kita Minta Surganya Allah Dan Berlindung Dari Api Neraka Ya Ashadu Allah Ya Nah Ini Hadis Ini Panjang Dan Ada Beberapa Kalangan Yang Menilai Hadis Ini Sebagai Hadis Daif Saya Sampaikan Kepada Para Bapak Sekalian Bahwa Hadis Daif Bukanlah Halangan Bagi Kita Untuk Kita Mengamalkannya Karena Hadis Daif Tetap Layak Untuk Diamalkan Yang Tidak Boleh Diamalkan Itu Hadis Falsu Hadis Daif Itu Boleh Kita Jadikan Sebagai Faba Ilul A'mal Namanya Ya Nah Artinya Kalau Begitu Khutbah Rasulullah Ini Mungkin Perlu Untuk Kita Camkan Baik Baik Karena Di Dalamnya Ya Banyak Hal-hal Yang Perlu Kita Kerjakan Kalau Saya Simpulkan Di Dalam Hadis Ini Yang Pertama Mungkin Kita Jangan Meninggalkan Perbuatan Sunnah Sekecil Apapun Karena Pahalanya Menjadi Wajib Yang Kedua Kerjakan Semua Kewajiban Karena Semua Kewajiban Dibayar Oleh Allah Menjadi 70 Kewajiban Ya 70 Kali Lipat Yang Ketiga Memberikan Makanan Untuk Orang Yang Berbuka Walaupun Dengan Makanan Yang Ringan Ringan Saja Ya Dengan Demikian Maka Pahala Orang Yang Berpuasa Itu Ditransfer Kepada Kita Semakin Banyak Orang Yang Kita Kasih Makan Untuk Berbuka Maka Semakin Banyak Transfer Pahala Yang Masuk Kedalam Diri Kita Yang 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 Nanti Menjadikan Kita Diberikan Minuman Dari Telaga Al-Kawasar Milik Rasulullah Ya Sehingga Kita Dalam Proses Perhitungan Amal Sampai Masuk Kedalam Surga Itu Tidak Haus Haus Lagi Yang Keempat Ya Ada Empat Perkara Yang Perlu Kita Amalkan Dalam Bentuk Doa Doa Di Sini Yaitu Pembacaan Syahadat Pembacaan Istighfar Permohonan Masuk Surga Dan Perlindungan Dari Neraka Ashadu Alla Ilaha Illallah Astaghfirullah As'alukal Jannata Wa'a'ud Bika Minan Nenar Ini Kesimpulan Dari Khutbah Rasulullah Sallallahu Sallam Di Akhir Bulan Syakban Menjelang Puasa Ramadan Pertama Kali Diwajibkan Oleh Allah Keutamaan Ramadhan Yang lainnya Adalah Ya Dari Abu Hurairah Radiyallahu An Berkata Kana Yaqulu Rasulullah Bersabda Assalawatul Khams Wa Jum'atu Ila Jum'ah Wa Ramadhan Ila Ramadhan Mukafiratumma Bainahun Na Idaitanabal Kabair Ya Salat Lima Waktu Ya Salat Lima Waktu Kemudian Salat Jum'at Ke Jum'at Yang Lainnya Lalu Satu Ramadhan Ke Ramadhan Berikutnya Ramadhan Tahun Lalu Dengan Ramadhan Sekarang Atau Ramadhan Sekarang Dan Ramadhan Yang Akan Datang Itu Mukafiratumma Bainahun Akan Menjadi Penggugur Dosa-dosa Yang Terjadi Antara Amalan-amalan Tersebut Idaitanabal Kabair Jika Orang Tersebut Meninggalkan Dosa-dosa Besar Ya Jadi Kita Antara Salat Zuhur Dengan Salat Asar Ya Itu Menjadi Penggugur Terhadap Dosa-dosa Kita Dari Asar Kemagrib Dari Magrib Ke Isya Dari Isya Kesubuh Dari Subuh Kesuhur Nah Itu Namanya Penggugur Dosa Nanti Kita Salat Jum'at Ya Salat Jum'at Hari Ini Hari Jum'at Ketemu Lagi Jum'at Yang Akan Datang Antara Jum'at Ketemu Jum'at Dosa Ya Lalu Ramadan Bulan Lalu Dan Ramadan Bulan Sekarang Itu Juga Menjadi Penebus Bagi Dosa-dosa Yang Kita Kerjakan Dengan Syarat Tidak Melakukan Dosa-dosa Besar Ya Berikutnya Adalah Hadis Yang Lain Rasulullah Bersabda Idha Jauh Ramadan Futihat Awab Jannah Apabila Datang Bulan Ramadan Apabila Datang Bulan Ramadan Maka Dibukalah Pintu Pintu Surga Ya Kalau Pintu Surganya Sudah Dibuka Itu Seolah-olah Allah Sudah Mempersilahkan Kepada Kita Untuk Masuk Kedalam Surga Tersebut Sebagaimana Kalau Kita Datang Ke Rumah Seseorang Sahabat Kita Teman Kita Ya Yang Tadinya Pintu Itu Terbuka Eh Maaf Yang Tadi Pintunya Tertutup Tiba-tiba Kemudian Ya Dibukakan Pintu Tersebut Ya Yang Punya Rumah Teman Kita Juga Keluar Nah Ini Pertanda Bahwa Kehadiran Kita Diterima Dan Kita Diperkenankan Untuk Masuk Ya Dalam Rumah Tersebut Dalam Dalam Riwayat Yang Rasulullah Bersabda Apabila Masuk Bulan Ramadhan Maka Dibukalah Pintu Pintu Langit Ditutup Pintu Pintu Neraka Khususnya Neraka Jahannam Dan Di Di Apa Di Di Ikat Ya Ditahan Semua Setan Bisa Makna Hadis Ini Sebagai Makna Apa Adanya Bisa Juga Nanti Ditakwil Dengan Makna Makna Yang Lain Tetapi Intinya Hampir Sama Khusus Untuk Yang Dimaksud Dengan Sil Silat Disyayatin Setan Itu Dibenggu Dibelenggu Pada Dasarnya Memang Iya Ya Setan Setan Yang Sesungguhnya Itu Di Bulan Ramadhan Itu Sebenarnya Tidak Mampu Untuk Melaksanakan Tugas Buruknya Merusak Iman Orang Yang Beriman Begitu Namun Banyak Juga Orang Yang Beriman Itu Ternyata Di Bulan Ramadhan Masih Memperturutkan Hawa Napsunya Itu Yang Menjadi Kesalahan Orang Berpuasa Di Bulan Ramadhan Ya Berbuka Dengan Makan Yang Terlalu Banyak Ya Terlalu Banyak Tidur Ya Terlalu Banyak Memikirkan Pulang Kampung THR Dan Lain Sebagainya Sehingga Akhirnya Ibadah Terlalaikan Lebih Lebih Lagi Mungkin Banyak Nonton Televisi Main HP Dan Lain Sebagainya Sehingga Ibadah Ibadah Itu Terlalaikan Itu Yang Menjadikan Akhirnya Syetan Itu Walaupun Dia Terbelenggu Tetapi Bekas Bekasnya Itu Mungkin Berpengaruh Kepada Amal Buruk Manusia Di Bulan Ramadhan Yang berikutnya Adalah Bagaimana Puasa Bulan Ramadhan Dilihat Dari Tinjauan Pahalanya Dibandingkan Dengan Ibadah Ibadah Yang Lain Ya Rasulullah Bersabda Dalam Hadis Kursi Disini Ada Kata-kata Kualallahu Ta'ala Ini Menjadikan Hadis Ini Sebagai Hadis Kursi Hadis Yang Senilai Dengan Ayat Al-Quran Tapi Memang Diucapkan Oleh Rasulullah Dengan Bahasa Rasulullah Apa Hadisnya Setiap Amal Setiap Perilaku Setiap Perbuatan Setiap Ibadah Itu Yang Dikerjakan Oleh Anak Manusia Alaan Adam Itu Akan Diserahkan Kepadanya Illa Saum Kecuali Puasa Jadi Catatan Puasa Itu Tidak Ada Pada Manusia Fa'in Nahuli Kata Allah Puasa Itu Milik Saya Wa Ana Ajazibihi Dan Saya Yang Akan Memberikan Balasannya Jadi Kalau Ada Orang Salat Ada Orang Zakat Ada Orang Iyadikaf Ada Orang Baca Quran Malaikat Rakib Dan Atid Itu Langsung Mencatat Kebaikan Kebaikan Tersebut Kecuali Puasa Puasa Yang Mencatatkan Nilainya Allah Langsung Jadi Untuk Ibadah Puasa Itu Hebatnya Adalah Allah Yang Langsung Mencatatkan Sejumlah Pahala Yang Ada Bagi Setiap Orang Yang Berpuasa Puasa Itu Adalah Tameng Yang Menjaga Manusia Dari Perbuatan Dosa Maka Apabila Sudah Masuk Hari-hari Puasa Di antara Salah Seorang Di antara Kalian Maka Janganlah Ia Berkata Jorok Dan Jangan Melakukan Tindakan Yang Buruk Jika Dia Dicacim Maki Oleh Orang Lain Atau Diajak Ribut Jawab Saya Sedang Berpuasa Artinya Cacian Orang Atau Orang Yang Ngajakin Ribut Tadi Jangan Diladenin Kira-kira Begitu Dua Tiga Kali Saya Puasa Saya Puasa Saya Puasa Saya Tidak Mau Ribut Dengan Kalian Demi Allah Dimana Jiwa Muhammad Berada Pada Genggamannya Perubahan Bau Mulut Orang Yang Berpuasa Lebih Wangi Di hadapan Allah Ingat Di hadapan Allah Daripada Bau Minyak Kasturi Tapi di hadapan Allah Kita Kalau lagi puasa Kalau Nyaurnya Makan Pakai Jengkol Jangan Uap Di depan Orang Tetap Di depan Orang Mulut Kita Baunya Tidak Sedap Tapi di hadapan Allah Orang Yang Berpuasa Baunya Itu Mulutnya Lebih Wangi Daripada Minyak Kasturi Bagi orang Yang Berpuasa Itu Ada Dua Kegembiraan Yang Pertama Jika Ia Berpuasa Maka Ia Akan Gembira Dengan Berbukanya Jika Ia Berbuka Maka Ia Gembira Dengan Berbukanya Kalau Ia Nanti Bertemu Tuhannya Maka Ia Berbahagia Dengan Pahala Puasa Yang Dibawanya Dalam Hadis Yang Lain Dikatakan Ia Meninggalkan Makannya Meninggalkan Minumnya Meninggalkan Syahwat Min Ajli Disebabkan Karena Aku Karena Allah Katanya Asyamuli Puasa Itu Menjadi Miliku Wa Ana Ajizi Bihi Dan Saya Yang Akan Memberikan Penilaian Terhadap Puasa Itu Wal Hasan Atubi Asyri Am Salihah Dan Setiap Perbuatan Kebaikan Akan Dilipat Gandakan Menjadi Sepuluh Kali Lipat Kita Lanjut Ke Pointer Berikutnya Ada Beberapa Hadis Lagi Yang Kedua Langsung Karena Yang Di Atas Sudah Rasul Bersabda Balasan Masih Berkaitan Dengan Balasan Puasa Lanjutkan Di Atas Nanti Di Dalam Surga Ada Satu Pintu Yang Disebut Dengan Bab Rayan Pintu Rayan Pintu Rayan Itu Di Dalam Surga Dimasuki Oleh Orang-orang Yang Berpuasa Tidak Akan Ada Satu Orang Pun Yang Masuk Selain Daripada Orang-orang Yang Ahli Puasa Apabila Mereka Yang Berpuasa Masuk Kedalam Pintu Rayan Tersebut Maka Ditutuplah Maka Tidak Bisa Lagi Satu Orang Pun Masuk Kedalam Pintu Pintu Surga Yang Dinamakan Dengan Pintu Rayan Jadi Nanti Para Bapak Ibu Sekalian Kalau Sudah Masuk Kedalam Surga Bagi Orang-orang Yang Berpuasa Bagi Yang Rajin Berpuasa Termasuk Puasa Ramadan Puasa Sunnah Maka Itu Ada Satu Pintu Khusus Bagi Orang-orang Yang Berpuasa Itu Di Dalam Surga Yang Disebut Dengan Pintu Rayan Kalau Orang-orang Yang Ahli Puasa Sudah Masuk Kedalam Pintu Tersebut Ditutuplah Pintu Tersebut Karena Orang Lain Tidak Diizinkan Untuk Masuk Kedalam Babur Rayan Pintu 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 Rayan Khusus Bagi Orang Yang Berpuasa Artinya Satu Pintu Yang Memiliki Jalur Khusus Untuk Masuk Kedalam Pintu Kedalam Surga Atau Di Dalam Surga Ada Pintu Khusus Hanya Diberikan Untuk Orang Yang Berpuasa Saja Berikutnya Hadis Yang Berikut Seseorang Hamba Yang Berpuasa Satu Hari Di Jalan Allah Dalam Arti Puasanya Itu Adalah Dalam Rangka Mendapatkan Dita Allah Bukan Untuk Puasa Yang Lainnya Dia Berpuasa Karena Allah Maka Allah Akan Jauhkan Dirinya Dari Neraka Sepanjang Atau Sejauh Perjalanan 70 Tahun 70 Musim Coba Kita Bayangkan Kalau Dari Satu Tempat Ketempat Lain Kita Berjalan Selama 70 Tahun Itu Sejauh Apa Kira-kira Nah Itu Satu Hari Berpuasa Menjauhkan Kita 70 Tahun Perjalanan Ke Neraka Sehingga Makin Jauh Dari Neraka Kalau Ya Kemudian Di Poin Terakhir Sudah Dijelaskan Tadi Antara Satu Salat Dengan Salat Yang Lain Suhur Dengan Asar Maghrib Dengan Isyad Dan Seterusnya Jumat Dengan Jumat Yang Berikutnya Ramadhan Dengan Ramadhan Yang Berikutnya Itu Menjadi Penggugur Bagi Dosa Dosa Yang Dilakukan Antara Ibadah Ibadah Tersebut Selagi Orang Orang Tersebut Tidak Melakukan Dosa Dosa Besar Ya Mudah-mudahan Ini Menjadi Bagian Daripada Pelaksanannya Kita Kerjakan Seperti Ini Ada Beberapa Nilai Lebih Di Dalam Bulan Ramadhan Yang Tidak Ada Pada Bulan Yang Lain Yang Pertama Adanya Nuzul Quran Ya Bulan Ramadhan Itu Adalah Bulan Turunnya Al Quran Jadi Yang Dimaksud Dengan Bulan Turunnya Al Quran Adalah Bulan Dimana Al Quran Turun Kesama Dunia Atau Kembali Tul Ezzah Sebelum Disampaikan Kepada Rasulullah Itu Yang Dimaksud Turun Dari Lauhil Mahfuz Kesama Dunia Atau Ke Baitul Ezzah Ya Dari Baitul Ezzah Nanti Diturunkan Lagi Ke Nabi Muhammad Sesuai Dengan Kebutuhan Nah Dari Lauhil Mahfuz Ke Baitul Ezzah Itu Turunnya Terjadi Pada Bulan Ramadhan Yang Pertama Yang Kedua Gufran Zunub Diampuni Dosa Dosa Ya Rasulullah Bersab Masa Maksam Maksam Siapa Saja Yang Berpuasa Bulan Ramadhan Atas Dasar Iman Dan Pengharapan Besar Kepada Allah Maka Dosa Dosanya Diampuni Ya Dari Dosa Dosa Yang Terdahulu Dosa Dosa Yang Diterjakan Diampuni Allah Yang Ketiga Fadilahnya Adalah Kutama Bulan Ramadhan Istijab Dua Diterimanya Doa Doa Rasulullah Bersabda Salah Satun Lat Turadu Da'wat Tahum Ada Tiga Kelompok Yang Doanya Tidak Ditolak Orang Yang Berpuasa Ketika Dia Berbuka Nanti Bapak Bapak Ibu Ibu Tolong Kalau Udah Waktunya Berbuka Minum Seteguk Makan Satu Kurma Tolonglah Setelah Itu Jangan Lupa Untuk Banyak Berdoa Untuk Pribadi Untuk Keluarga Untuk Anak Anak Termasuk Juga Untuk Bangsa Dan Negara Yang Kedua Al Imam Adil Doa Dari Imam Yang Adil Itu Juga Tidak Ditolak Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Yang Ketiga Wada Watul Mazlum Doa Orang Yang Terzalimi Kalau Bapak Para Ibu Kalau Misalnya Sering Dizalimi Orang Jangan Dibalas Dengan Kezaliman Yang Sama Tapi Mintalah Kepada Allah Karena Doa Orang Yang Dizalimi Itu Diterima Artinya Apa Kalau Ada Orang Nyakitin Kita Dengan Berbagai Mencara Dengan Mulut Dengan Perbuatannya Jangan Dibalas Tapi Itu Merupakan Kesempatan Bagi Kita Untuk Berdoa Dimana Doa Kita Tidak Akan Diterima Tidak Ditolak Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Ya Adapun Nanti Penerimaan Dan Realisasinya Tinggal Kita Tunggu Ya Bagaimana Maunya Allah Karena Allah Akan Melihat Bagaimana Yang Terbaik Bagi Kita Yang Kelima Rasul Katakan Di Pasungnya Setan Setan Ya Kalau Nanti Masih Ada Orang-orang Yang Memperturutkan Hawa Napsunya Itu Mungkin Sisa-sisa Hawa Napsu Yang Masih Diperturutkan Yang Itu Sebenarnya Bukan Lagi Datang Dari Syaitan Yang Keenam Dikugurkannya Dosa-dosa Azunub Itu Dalam Jumlah Banyak Bukan Satu Dosa Tetapi Banyak Dosa Yang Kita Kerjakan Digugurkan Oleh Allah Adanya Di Bulan Ramadhan Yang Ketujuh Al-umrah Fihi Ta'dilul Hajj Ya Ini Agak Susah Kayaknya Sekarang Umrah Di Bulan Ramadhan Sama Nilainya Dengan Pergi Haji Seperti Haji Biasa Tapi Sekarang Kayaknya Lagi Susah Kita Enggak Bisa Kayaknya Umrah Fihi Ramadhan Ta'dilul Hajjah Umrah Di Bulan Ramadhan Pahalanya Sama Dengan Melaksanakan Ibadah Haji Terus Dibukanya Pintu Surga Dan Ditutupnya Pintu Neraka Rasul Bersabda Idakan Awal Layat Min Syari Ramadhan Apabila Sudah Masuk Malam Pertama Bulan Ramadhan Subridati Syayatin Syetan Syetan Dibelenggu Wah Maradad Al-jin Duga Jin-jin Yang Jahat Wah Maka Tidak Satupun Pintu Neraka Yang Dibuka Dan Dibuka Pintu Pintu Surga Tidak Satupun Pintu Surga Yang Ditutup Maka Nanti Ada Orang Yang Memanggil Wahai Orang Yang Mencari Kebaikan Majulah Yang Mencari Kejahatan Berhentilah Dan Allah Akan Membebaskan Orang-orang Daripada Neraka Dan Itu Terjadi Pada Setiap Malam Di Bulan-bulan Malam-malam Ramadan Mudah-mudahan Kita Termasuk Orang-orang Yang Dibibaskan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Pada Malam-malam Bulan Ramadan Sekiranya Cukup Kali Pak Kita Lanjut Dengan Tanya Jawab Kali Waalaikum Pak Boleh Nanya Ya Silahkan Pesat Ini saya mau Menanyakan Kalau kita Memberikan Buka puasa Kepada orang-orang Yang berkuasa Otomatis Tadi Pesat Bilang Seluruh Amalnya Buat Kita Langsung Yang memberikan Buka puasa Itu Itu Kalau muslim Bagaimana Kalau yang Memberikan Buka puasa Itu Yang non-muslim Apakah Yang Puasa Apa Amal-amal Yang Orang Yang berkuasa Itu Diberikan Juga Kepada Yang Non-muslim Yang Memberikan Buka puasa Itu Baik Kalau yang Memberikan Berbuka Itu Orang Non-muslim Maka Itu Nanti Kemungkinan Besarnya Allah Akan Berikan Nilai Lebih Di Dunia Ini Jadi Turun Semuanya Kebaikan Kebaikan Di Dunia Apakah Misalnya Ya Peningkatan Income Misalnya Kemudian Keluarganya Semua Dalam Keadaan Sehat Begitu Ditambahkanlah Nilai-nilai Kemakmuran Yang Baik Pada Orang Tersebut Tetapi Tidak Dalam Bentuk Pahala Yang Bisa Dibawa Ke Akhiran Ya Jadi Itu Semuanya Penambahan Penambahan Bentuknya Ada Di Dunia Semuanya Ya Dalam Arti Memang Apa Harus Habis Di Dunia Ini Bagi Non-muslim Jadi Kalau Nanti Mereka Memberikan Berbuka Sangat Memungkinkan Setelah Itu Allah Tambahkan Rizkinya Dalam Jumlah Yang Sangat Luar Biasa Banyaknya Ya Fabriknya Mungkin Maju Usahanya Maju Dan Sebagainya Tapi Ya Udah Sampai Di Situ Saja Karena Orang Non-muslim Itu Tidak Bisa Membawa Nilai Ibadah Ke Akhirat Disebabkan Karena Tidak Ada Iman Dan Islam Itu Yang Bisa Membawa Pahala Ke Akhirat Itu Adalah Orang-orang Yang Sudah Mendapatkan Pahala Tapi Pahalanya Itu Bentuknya Adalah Dalam Bentuk Real Yang Dibayar Tunai Di Dunia Ini Dan Tidak Bisa Dibawa Ke Akhirat Kelak Tapi Kalau Orang Muslim Orang Mumin Yang Berkuasa Dan Dia Beriman Kepada Allah Sangat Memungkinkan Ya Dia Mendapatkan Nilai Di Dunia Ini Tetapi Secara Pasti Dia Akan Membawa Pahala Pahala Ibadah Itu Sampai Ke Akhirat Kelak Itu Yang Dilebihkan Bagi Orang Yang Beriman Ya Baik Terkait Dengan Masalah Junub Junub Itu Tidak Membatalkan Puasa Selagi Ya Junub Tetap Dilasonakan Pada Waktu Yang Dibenarkan Ya Sebelum Fajar Tadi Tentunya Ya Artinya Apa Kalau Memang Kita Masuk Fajar Sudah Selesai Dan Belum Mandi Junub Itu Tidak Menjadikan Puasa Kita Batal Lanjut Saja Puasanya Tapi Memang Kan Kaitan Junub Ini Nanti Perat Dengan Sholat Bukan Dengan Puasa Ya Artinya Kalau Junub Itu Hubungan Dengan Pasangan Kita Kita Lakukan Di Waktu Yang Benar Belum Masuk Fajar Begitu Itu Nggak Jadi Masalah Mandinya Ya Terserah Kapan Saja Yang penting Pada Waktu Mau Salat Subuh Sudah Mandi Gitu Kalau Kalau Memang Pas Subuh Waktunya Kita Baru Bisa Mandi Silahkan Nggak Jadi Masalah Karena Junub Itu Tidak Membatalkan Puasa Selagi Junub Tersebut Memang Dilaksanakan Di Waktu Yang Sudah Disiapkan Ya Artinya Di luar Waktu Kita Berpuasa Tapi Kalau Junub Dikerjakan Di Waktu Puasa Itu Yang Jadi Masalah Besar Bagi Mereka Yang Melakukan Hubungan Badan Dengan Wajib Dia Membayarnya Dengan Pahala Eh Dengan Puasa Dua Bulan Berturut Jadi Berat Sekali Ya Mohon Maaf Saya Bukan Ngajarin Mbatalin Puasa Artinya Gini Yang Namanya Manusia Kadang-kadang Mungkin Napsunya Pada Saat-saat Tertentu Di Videonya Naik Kali Begitu Kalau Seandainya Dalam Kondisi Dimana Kita Sangat Tidak Mampu Untuk Menahan Apa Namanya Seksual Kita Begitu Maka Maka Kita Sebaiknya Batalkan Dulu Puasa Kita Ya Batalkan Dulu Puasa Kita Menap Misalnya Ya Siang Ternyata Kita Pengen Banget Berhubungan Dengan Pasangan Kita Maka Kita Dan Istri Kita Batalkan Dulu Puasanya Ya Nah Setelah Batal Barulah Kita Melakukan Hubungan Tersebut Sehingga Dengan Demikian Hubungan Badan Tersebut Dilakukan Di Dalam Kondisi Tidak Berpuasa Tapi Kalau Dalam Kondisi Berpuasa Kita Melakukan Hubungan Badan Tersebut Nanti Kafaratnya Jadi Berat Ya Puasa Dua bulan Berturut Turut Puasa Ramadhan Berat Sebulan Apalagi Harus Dua bulan Begitu Misalnya Terus Ada Lagi Membebaskan Budak Ternyata Di Indonesia Sudah Tidak Ada Perbudakan Sehingga Akhirnya Kita Tidak Ada Pilihan Menjengat Berat Luar Biasa Jadi Mohon maaf Sebagai Solusi Saja Kalau Kita Misalnya Merasa Ya Tidak Bisa Menahan Misalnya Untuk Melakukan Hubungan Tersebut Ya Silahkan Saja Selagi Itu Dilakukan Dengan Pasangan Kita Yang Sah Tapi Batalkan Dulu Puasanya Batalkan Dulu Puasanya Lalu Melakukan Hubungan Sehingga Kita Tidak Terkena Beban Untuk Membayar Kafarat Namanya Kalau Kita Laksanakan Hubungan Badan Dalam Kondisi Masih Berpuasa Pasangan Kita Juga Masih Dalam Kondisi Berpuasa Itu Nanti Akibatnya Kita Terkena Kafarah Namanya Yang Memungkinkan Di Indonesia Sekarang Mungkin Puasa Dua Bulan Berturut Turut Tidak 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 Karena Pembebasan Budak Disini Tidak 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 pasado Tidak 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 Tidak